Saudara saat ini saya berada di atas geladak KRI Dewaruci dalam rangka pelayaran Prajala Sesya Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan 71 yang sedang bersandar di Darmaga Kolilamil Jakarta. Menariknya adalah pelayaran ini menggunakan kapal legendaris KRI Dewaruci dalam rangka mengenalkan pelayaran astronomi dan juga memperlihatkan apa itu tradisi Angkatan Laut. Dan untuk mengetahui terkait dengan apa saja yang menarik di KRI Dewaruci saat ini saya sudah bersama dengan Komandan KRI Dewaruci dengan Letko Laut Pelawat Sugeng. Selamat siang Komandan Pak 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 Pak. Selamat siang Mas. Dengan siapa Pak? Dengan Jona. Mas Jona. Komandan ini kan cukup menarik ya. Kapal ini kapal legendaris sudah melahirkan ribuan perwira Angkatan Laut termasuk Komandan sendiri. Yang ingin kita tahu di awal ini gimana Komandan cara merawat kapalnya agar tetap eksiskan kapalnya sudah menjadi seperti tradisi sudah seperti rohnya Angkatan Laut. Ya Mas Jona, kapal ini memang kapal legendaris. Kapal ini merupakan kapal layar tiang tinggi yang memang butuh perawatan yang sangat-sangat spesial. Angkatan Laut sendiri sudah punya sistem pemeliharaan terencana yang sudah sangat baik. Dan itu membuktikan bahwa kita ini mampu merawat kapal ini sampai dengan saat ini. Umurnya sudah sampai 73 tahun. Nah, dan saat ini dalam perawatan kapal yang dilakukan oleh ABK itu satu hal yang paling penting, Mas Jona. Mereka harus merawat kapal ini dengan hati. Ikhlas. Ya kan? Kenapa? Karena mereka harus betul-betul merawat seperti barang mereka sendiri. Tidak hanya sekedar melakukan pekerjaan sehari-hari. Mereka harus merasakan bahwa mereka ada di dalamnya. Mereka ikut berlayar di dalamnya. Mereka ikut tinggal di dalamnya. Hidup dan mati mereka ada di dalamnya. Sehingga mereka harus punya hati dalam setiap pekerjaannya. Itulah yang membuat kapal ini sampai saat ini tetap bisa eksis untuk mengarungi luasnya Laut Nusantara. Bahkan dunia. Pemadan, ini kan anak-anak Angkatan 71 ini kan baru bergabung ya di Angkatan Laut. Mengapa kok mereka diikutkan di kapal layar ini? Apa sih sebenarnya tujuan utama dari mereka dilatihkan di Prajala Sisa ini? Iya, sebenarnya tujuan utama dari mereka masuk ke KRI Dewa Ruji itu adalah mengenalkan bagaimana kehidupan tradisi-tradisi yang ada di Angkatan Laut. Kalau tradisi di kapal layar itu sebenarnya banyak sekali, Mas. Banyak sekali. Kita punya banyak sekali tradisi. Kita ada misalkan tradisi penjagaan, ada lonceng yang bersejarah. Kemudian kita juga di sini punya kapal layar, punya layar-layar yang banyak. Ini bisa menghasilkan teamwork, kerjasama dan menghasilkan keperibadian yang bagus. Kenapa? Karena ketika kita mengembangkan layar, kita harus bisa mengesampingkan ego kita sendiri. Tidak boleh kita merasa paling pintar sendiri, tidak boleh. Kita harus mengikuti apa yang dikiniikan oleh pemimpin kita. Disitulah dia bisa merasa menurunkan egonya dan sebagainya. Sehingga terciptalah timbuk yang sangat baik di dalam kapal layarnya sendiri. Selain itu, apa yang disampaikan oleh Pangkolin Lamil kemarin, terkait dengan pelajaran-pelajaran navigasi datar, navigasi yang masih konvensional di sini, itu masih dilaksanakan. Sebelumnya ketika Kartika Jala Gerida, kapal ini adalah kapal utama yang dilaksanakan pelayaran luar negeri. Namun sekarang setelah ada Bimba Suci, maka Bimba Suci lah yang melanjutkan perjuangan dari KRI Doar Util sendiri. Ini kapal ini kan sudah cukup tua ya. Kira-kira bagaimana saja yang masih awet nih, atau kira-kira masih ada peninggal. Jadi orang tahu, oh ternyata kapal ini sudah sangat tua. Nah, tepat itu belakang itu, belakang saya. Oh, iya iya iya. Kalau masnya lihat, tahu nggak kalau kapal ini dari Jerman? Tahannya dari mana? Eropa yang pasti ya. Itu, ada tulisannya itu dibaca coba. Ada Hamburg itu. Nah, ya kan? Iya, ada tahun juga, tahun 1993. Bahkan, ini cerita, cerita sejarah tahun 2003. Tahun 2003, ketika Angkatan, Akademi Angkatan Laut 49 itu melaksanakan Kartika Jalan Kerja ke Eropa. Itu ada salah satu orang, desainernya yang ikut dalam mendesain kapal ini. Dia sudah berusia sangat-sangat tua, dan beliau masih bisa berjalan dan naik kapal ini. Dan mereka seperti kaget, ini kapal ini telah pulang kampung seperti itu. Ya, itu adalah perasaan harum mereka, karena mereka ikut dalam mendesain, dan ternyata kapal ini masih ada. Itu tahun 2003. Iya kan? Dan itu 20 tahun yang lalu. Plus kita saat ini. Berarti udah umur berapa. Terakhir, Komandan. Mungkin pesan kepada ADD 71 ini, supaya mereka tak bersemangat selama pendidikan di AIL. Bangga. Kebanggaan yang tidak bisa kita nilai dari hanya sekedar kata-kata bangga. Tapi harus kita wujudkan, bagaimana cara kita mengimplikasikan kebanggaan kita terhadap negara. Terima kasih banyak, Komandan. Ini menjadi kesempatan berharga, bisa menginjak kaki di KRI Dewarici. Terima kasih, Komandan. Terima kasih, Mas. Bimbingkan wancara saya dengan Komandan KRI Dewarici, Redkola Sugeng. Dan kalau kita di samping saya ini, adik-adik AIL angka 71 sedang melakukan persiapan, karena sebentar lagi akan bertemu dengan orang tuanya. Inilah sebuah kesempatan yang sangat berharga bagi para taruna bisa mengikut di kapal air ini sebagai sarana latih dan melihat bagaimana cara kerja kusnya navigasi astronomi. Agar ketika mereka berdinas di kapal perang yang modern atau canggih, mereka tetap bisa tahu bagaimana pengetahuan konvensional kusnya dalam rangka menggunakan kapal perang. Jona Munangan, Janifan Kompas TV, Jakarta. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.